Di sini, gelis mana? Gelis itu. Lu gelis dia! Alasan NDO Jol, janda beranak satu yang menolak dijodohkan dengan Fahmi Hussaini mendapat jawaban tegas dari Fahmi. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Driver ojek online yang viral TND belakangan dijodohkan dengan Fahmi Hussaini Priya Bogor yang ditinggal istrinya kabur sehari setelah menikah. Bahkan perjodohan itu didukung oleh politikus Deddy Mulyadi. Namun, ternyata TND menolak dijodohkan dengan Fahmi. Hal itu tampak dari unggahan Youtube Kang Deddy Mulyadi belum lama ini. Di kesempatan tersebut, Fahmi pun bertemu dengan TND OJol yang viral karena bekerja keras setelah menceraikan suaminya yang sudah empat kali masuk penjara. Fahmi dan TND tampak bercengkrama akrab, hingga Priya Bogor itu pun memuji kecantikan dari OJol wanita itu. Dijodoh-jodohkan dengan Fahmi, wanita yang akrab bisapa TND ini turut semeringah. Namun, saat ditanya kesiapan, TND menolaknya. Sebab diakuinya ia masih memiliki kekasih. Meski begitu, TND mengaku belum mendapat restu dari orang tua terkait hubungannya dengan sang kekasih. Sama yang ke-31, kamu ada masalah. Tanya Kang Deddy ke Fahmi. Sama itu aja, belum direstui. Ujar TND. Mendengar itu, Kang Deddy pun menegaskan langsung, akan memberi restu jika TND bersama Fahmi. Bahkan ia akan memfasilitasi pernikahan keduanya dari mulai pasang tenda, organ tunggal, hingga dibantu untuk DP rumah. Kalau sama yang ini mah direstuin sama saya. Saya kawinin. Sama saya, tenda dipasangkan. Organ tunggal dipanggil. Rumah perumahan kurang DP saya bayarkan. Kata Kang Deddy. Meski begitu, Fahmi juga turut menolak hal itu. Dengan alasan, tak ingin terburu-buru mencari pengganti Anggi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.